Jadi, SOP kami tidak berguna dengan plankton, plankton ini kita jadikan sebagai minoritas. Makanya didapatkan pertumbuhan udang yang super cepat, kemudian udang yang prima, sehingga mereka kembal bahkan terangkan terhadap serangan penyakit. Tersiapan media gulidaya, ini adalah salah satu kunci bagaimana kita awal memulai proses gulidaya udang. Baik, ada yang sering menanyakan kepada kami, bagaimana mungkin untuk daerah endemik, atau mungkin daerah terpenyakit, atau mungkin daerah yang terjemahat, tidak boleh menggunakan antibiotik sebagai desinfektan, apakah bisa mengandalkan populasi penyakit yang ada di gulidaya? Ini sering ada pertanyaan begitu kepada saya. Bisa, jawabannya adalah tidak usah menggunakan kimia bisa. Karena apa? Ini hubungannya dengan persiapan media gulidaya. Kami dengan sistem IBAPT ini adalah, kami tidak menggunakan bahan kimia, konsepnya apa? Jadi, lingkungan air gulidaya yang ada di petangan tambah, itu kita jadikan sebagai ajang penumbuhan bakan alami sekaligus bakteri-bakteri positif yang akan mendominasi di sana. Sehingga intinya apa? Dengan penumbuhan dan pemberian populasi bakteri probiotik yang persipan positif tadi, akhirnya apa? Bisa menggeser populasi bakteri patokin, sehingga apa? Bakteri patokin itu di mana-mana tetap ada. Tidak mungkin bisa di basmi secara steril, secara habis, tutas, tetapi kita upayakan mereka tetap ada di situ. Tetapi kondisi peridahan itu sebagai minoritas. Tujuannya apa? Dengan minoritasnya populasi mereka, sehingga tidak menimbulkan efek nikati terhadap lingkungan baik terhadap udang seberan. Jadi, intinya seperti itu. Kita pendekatannya untuk menetralisir air ini tidak secara kimiawi, tetapi di dalam biologi atau secara organik. Bahkan, seperti di daerah kemaran, banyak lokar berat, banyak pencemaran, banyak buku sebarat. Di situ bisa dinetralisir dengan POC yang dikultur, yang kita masukkan dalam media air selama 2 minggu persiapan. Ternyata yang terjadi adalah, POC ini fungsinya sebagai tentara terlantik yang bisa menekan pertumbuhan patokin, sekaligus penunggu pakan alami, dan ada formula herbal-herbal itu yang masuk, itu ternyata yang bisa mengikat racun dan luka berat yang ada di dalam lingkungan kelahiran. SOP kami memang berbalik-berbalik dengan SOP yang ada. Dan, kalau yang pertama nanti adalah kita tidak menggunakan antibiotik atau kapurit atau trikul, itu sudah kebalik ya. Kemudian yang kedua ini adalah plankton. Plankton ini memang salah satu makhluk hidup, biota air, yang tidak bisa dicegah untuk tumbuh di air. Tetapi, rata-rata mereka semua menghidupi plankton ini, memelihara plankton ini bersibusi dengan kudidaya undang, yang akhirnya apa? SOP yang ada ini sibuk kurusin plankton. Jadi, kalau plankton bombing mereka panik, plankton drop apalagi sudah tidak enak makan. Karena apa? Karena plankton drop akan menimbulkan nitrit, amonia, penjembaran, patuk ketiging, dan itu ujung-ujungnya pasti akan muncul namanya WMG, atau WMG. Baik, SOP kami ini berbalik-berbalik, kami justru tidak menggunakan plankton. Yang kami maksud tidak menggunakan plankton ini adalah, kami cenderung menggunakan penembuhan pakan anonyi yang bersifat lain plankton. Contohnya, ada vlog, ada biovlog, ada yang namanya biofilm. Nah, biofilm ini adalah pakan terbaik untuk bener-bener undang, dan itu ternyata dengan persiapan media yang kami lakukan, dengan SOP kami, itu ternyata biofilm ini terbentuk sangat tebal, sangat banyak sekali, dan itu ternyata begitu bener-bener kita masukkan, sangat bagus sekali untuk penembuhan awal undang-undang yang kita lihat. Karena memang ada segmentasi pertumbuhan. Contoh, undang itu ada fase benur, di situ kita masukkan biar-benarnya PL 7, 8-10, masukkan dalam petakan, begitu kita menubuhkan pakan anonyi yang non-plankton tadi, yang sangat langka, akhirnya apa? Benurnya kita masukkan puluh pakan anonyi yang tersedia, sehingga karena memang di alam mereka dalam waktu umur 6-20 hari itu, dia pun pakan-pakan alami, makanya didapatkan pertumbuhan udang yang super cepat, kemudian udang yang berlima, sehingga mereka tebal bahkan terangkan terhadap sekarang penyakit. Jadi, SOP kami tidak menggunakan plankton, plankton ini kita jadikan sebagai minoritas. Jadi memang, plankton tidak mungkin bisa diwasmi secara bis atau 0%, tetapi plankton ini kita jadikan minoritas, sehingga dampaknya tidak mengakibatkan efek-efek yang lain, contohnya, dengan menggunakan plankton, SOP yang digunakan, itu biasanya kicil akan boros 50%. Dengan menggunakan plankton seperti kami, itu bisa menghemat biaya kicil beda listrik, hampir 50 bahkan ada yang 75%. Karena apa alatannya? Saya sering ketemu dengan para pemilik tambah profesional, maupun para akademisi, kemudian ada para owner, para teknisi, saya tanya mereka rata-rata, 1 pinggir, 1 HP bisa menghendal berapa kilogram udang. Itu ada yang menjawab mulai 200 kg, 300 kg, 400 kg, bahkan yang paling tinggi, paling hanya sekitar 500 kg. Dengan SOP yang kami lakukan ini, dengan tidak menggunakan plankton, ternyata apa yang terjadi? Kita bisa hemat efisien oksigen, sehingga dalam 1 pinggir, 1 HP, atau 1 PK, itu kemarin bisa menghendal rata-rata 1 kopa, 1 top udang.